Memiliki keindahan alam serta ragam budaya, Sumatera Barat berpotensi besar mendongkrak ekonomi daerah dan nasional. Oleh sebab itu, para caleg Partai Perindu asal Rana Minang mengajak masyarakat dan pemerintah bersama-sama mempercepat kebangkitan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Provinsi Sumatera Barat memiliki banyak potensi pariwisata dan ekonomi kreatif. Keindahan alam dan budaya serta kuliner mampu menarik wisatawan datang ke provinsi yang terkenal dengan jam gadangnya ini. Potensi ini menjadi fokus caleg Partai Perindu asal Rana Minang untuk mendongkrak perekonomian dan membuka lapangan kerja. Kalau kita ke Padang itu cuma taunya, cuma kritik balado. Tapi padahal banyak lagi. Sanjay? Betul. Banyak lagi makanan-makanan yang lain yang mungkin kita harus ekspos juga. Supaya wisatawan dan yang berkunjung ke sana juga tahu. Sementara itu, Ketua DPW Partai Perindu Sumatera Barat, Ripo Dharma Saputra, akan fokus pada program memakmurkan masjid di ranah Minang. Dirinya pernah membuat gerakan 1 juta bibit buah dan 1 juta sajada yang dibagikan ke setiap masjid. 1 juta bibit buah itu bibit-bibit yang produktif, yang bernilai ekonomi tinggi itu, kita kasihkan ke masjid-masjid itu nih. Sehingga ketika buah itu panen, itu masjid silahkan mau dikasih ke jamaah atau mau dikasih, atau sorry, atau mau dijual. Ketika dijual, itu untuk menambah kas. Jadi sehingga masjid itu tidak lagi mengandalkan uang kas dari jamaah. Bisa menjadi masjid mandiri. Melalui program para calegnya, Partai Perindu juga gencar mensosialisasikan kemenangan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranomo, Mahfud MD ke masyarakat. Tim Liputan AI News melaporkan.